Kisah rumah tangga yang dibalut tentang perselingkuhan di dalam keluarga ini ternyata berselingkuh bukan dengan orang lain, melainkan dengan adik istri sendiri. Kasus kejadian ini terjadi di Lampung, diceritakan dari awal, terjadi di kasus 2021. Barry Prima Nyle berusia 21 tahun berpacaran dengan Amelia berusia 15 tahun yang ternyata masih duduk di kelas SMA kelas 1. Saat itu mereka berpacaran, Barry yang ingin menikah namun tak bisa karena ternyata Amelia masih sekolah hingga akhirnya mereka berdrama dan memilih putus hubungan satu sama lain. Namun tak lama setelah putus dari Amelia, akhirnya 5 bulan kemudian Barry menikah dengan Siti Hasana yang ternyata kakak Amelia berusia 28 tahun. Antara Siti dengan Barry sendiri memang berbeda umur, Siti Hasana lebih tua daripada Barry. Di awal rumah tangga Barry dengan Siti pun berjalan lancar, ternyata Siti tak pernah tahu kalau Barry dengan Amelia ada hubungan. Kini meskipun sudah dikoroninya satu orang anak, ternyata Barry dengan Amelia berhubungan kembali. Barry berselingkuh dari Siti dan berhubungan dengan Amelia, adik Siti di belakang Siti. Keduanya menjalin hubungan romantis lagi seperti dulu bahkan makin berani karena mereka kerap melakukan hubungan suami istri. Amelia pun seakan tak takut kalau suatu hari ketahuan oleh sang kakak Siti dan merasa kalau Barry adalah miliknya. Siti yang memang dulu sering bekerja untuk keluarganya menjadi tulang punggung keluarga, kini tak bekerja membiarkan Barry yang bekerja di luar. Barry sendiri bekerja di penambangan udang, setiap hari dirinya pergi kerja bahkan di hari libur pun mengakut ke tempat pertambangan, namun ternyata memadukasi dengan Amelia, adik sang istri. Hingga akhirnya suatu hari ketahuan, saat Siti sudah beranak dua, Siti pun mengetahui ternyata sang suami ada hubungan dengan adiknya sendiri Amelia. Amelia pun sudah diperingatkan oleh Siti, sudah di whatsapp agar tak berhubungan dengan suaminya lagi, namun Amelia tak peduli. Meski Amelia, Siti dan juga Barry tahu kalau mereka bertiga ada masalah, namun keluarga tak pernah tahu ternyata Siti dengan Amelia menyembunyikan permasalahan ini dari keluarganya. Hingga akhirnya permasalahan yang jauh lebih besar pun datang ke mereka bertiga. Amelia mendatang sang pacar Barry mengungkapkan kepada Barry kalau dirinya hamil, padahal dirinya baru kelas 3 SMA. Amelia sendiri ingin Barry bertanggung jawab dan meminta Barry untuk menikahinya, namun Amelia tak mau dimadu dan Amelia ingin menjadi istri satu-satunya Barry. Barry sendiri kebingungan, tapi dirinya mencintai Amelia dan ingin bersama dengan Amelia. Barry jujur kepada Siti meminta Siti melepaskannya, bahkan meminta Siti menceraikan dirinya. Namun nampaknya Siti ingin bertahan demi keluarganya dan Siti tak akan menceraikan apalagi tak ingin dimadu. Kesal dengan semua pernyataan dari Siti, Barry menganggap kalau Siti adalah orang yang menghalangi percintaannya dengan Amelia. Sehingga akhirnya Barry pun mencari cara untuk melenyapkan Amelia. Merencanakan semua ini, nampaknya Barry tak pernah memikirkan tentang kedua anak, anak dari pernikahannya dengan Siti. Keegosan Barry membuat dirinya ingin menghabisi ibu dari anak-anaknya. Agar tak ketahuan, akhirnya Barry pun memesan satu obat berbahaya di salah satu sosial media berjenis potassium untuk memberikannya kepada sang istri saat sang istri ingin minum. Di sana, Barry nampaknya sudah merencanakan matang untuk menghilangkan nyawa sang istri. Saat Barry akan pergi ke tambak udang, Barry pun menyiapkan minuman untuk sang istri karena Barry yakin kalau minuman itu akan diminum oleh Siti. Barry pergi kerja seperti biasa. Saat Barry pulang, dirinya menemukan sang istri sudah tak berdaya dan sang istri mengeluarkan banyak cairan di mulut. Hingga akhirnya diberikan air kelapa oleh ibu Barry dan juga Siti Hasanah pun langsung dibaku puskesmas. Nampaknya di puskesmas, Siti Hasanah tak tertolong dan dinyatakan sudah tak bernyawa. Barry memberitahu kepada keluarga Siti Hasanah yang kebingungan karena Siti Hasanah masih sehat-sehat saja saat berkomunikasi dengan keluarganya. Jasa Siti Hasanah sendiri dikembalikan kepada keluarga dan akan dimakamkan di keluarga Siti. Saat itu keluarga Siti merasa aneh karena keluarga diperingatkan oleh Barry tak usah melihat wajah Siti tak bisa membuka kain kapan. Keluarga yang penasaran akhirnya dekat membuka dan memandikan Siti lagi. Ada keanehan di jasad Siti, ada cairan yang keluar dari mulutnya dan bahkan ada biru di kakinya hingga memuat keluarga pun curiga kepada Barry. Keluarga melaporkan kejanggalan ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun menggeledah rumah Barry dan ditemukan jenis jat berbahaya. Akhirnya Barry sendiri diamankan di rumah Siti saat melakukan tahlilan. Setelah diamankan tanpa perlawanan, Barry pun akhirnya mengakui kalau dirinya melakukan kejahatan ini dengan motif karena ingin menikahi Amelia yang sudah hamil dan Amelia adalah pacar pertamanya. Keluarga dari Siti pun kaget ternyata. Ternyata Barry juga menghamili Amelia adik dari Siti. Kini Barry diamankan terkait pasal berlapis. Barry sendiri diberikan hukuman mati karena sudah menghabisi Siti dan juga sudah melakukan dengan anak di bawah umur. Meski mendapatkan tutupan sumber hidup namun ternyata ponis dinyatakan kalau Barry dihukum 20 tahun penjara. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawa kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Selamat menikmati.